Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat serta bis dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya dengan Anda kali ini kita akan masuk ke episode kedua dari Bensya literasi dan Alhamdulillah hari ini saya ditemani kembali oleh Mbak Indira alias Mbak Ingki apa kabar Mbak Ingki Alhamdulillah sehat ya apa kabar Mas Denz Alhamdulillah juga sehat gimana tambah usahanya tambah sukses Amin Insyaallah harus semangat Mbak Ingki sahabat-sahabat kalau misalkan kemarin kita bahas tentang masalah pengusaha harus melihat finansial mungkin hari ini kita lebih detail ya Mbak ya lebih teknis ya melihat finansial itu seperti apa itu kan sebagainya sahabat-sahabat sendiri saya yakin dirumah mungkin sudah melakukan menamakan pembukuan ya pembukuan atau pencatatan Mbak Ingki sendiri kan sudah ya sudah dicatat seperti itu bahkan sangat detail sekali ya Mbak ya itu berapa buku Mbak diumumum berapa buku ya ya bukunya untuk pembukuan ini ya satu buku besar saja nanti kalau kurang baru bikin lagi masalahnya kan berapa kolomnya itu karena kan macam-macam yang harus dicatat ya karena ya akan dibahas tema kali ini adalah tentang masalah konsep dasar pembukuan konsep dasar laporan keuangan buat para pemula seperti itu nah kebanyakan Mbak Ingki ya kalau saya lihat yang namanya laporan keuangan itu kan ada tiga tahap ya yang pertama adalah pencatatan terus yang kedua adalah pembukuan yang ketiga adalah pelaporan kalau Mbak Ingki sendiri berarti baru tercatat Mbak ya tercatat tercatat maksudnya ada catatan-catatan masalah stok catatan perjualan pembelian seperti itu ya tapi apa udah masuk ke laporan keuangan belum istilahnya itu Mbak Ingki dalam setiap bulan udah ketahuan belum labanya berapa iya iya bikin untuk kita sendiri mungkin untuk kita sendiri dan lagi untuk laporan pajak kan untuk oh udah-udah kanan pajak ya udah kan sekarang UKM juga harus ikutan omset ala mudah-mudahan yang meningkat ya doang-doangnya gitu Iya jadi kan apa tuh namanya kita para pelaku usaha ini ini walaupun masih UKM juga akan ada um pajak untuk UKM itu gitu jadi nanti di kalau kita tidak mencatat itu bagaimana kita bisa membuat laporannya ke sana juga karena disana kan berdasarkan omsetnya gitu nah itu kan laporan yang tadi perbulan tadi yang saya maksud Iya tapi kalau untuk ini Mbak meraca sudah masuk kalau misalkan kita ditanya gitu ya kadang-kadang para pengusaha kecil itu mereka kebingungan kalau ditanyain modal sekarang berapa sih di dalam Mbak Ingki sendiri modal sekarang berpuntar ada berapa eh rasya dong rasya tapi kira-kira bisa kegambar nggak iya kegambar ada kegambar yang berapa-berapa nah kadang-kadang teman-teman pengusaha itu kalau misalkan ditanya modal yang berpuntar berapa mereka kebingungan karena itu karena ke laporan keuangnya memang belum terstruktur sebetulnya kalau misalkan teman-teman UKM juga paham dan tahu tentang laporan keuangan laporan keuangan itu bukan sesuatu yang apa pengerikan sebetulnya mudah-mudah saja kalau kita bahas sekarang baik ya terus kalau pembukuan antara pembukuan omset terus pembukuan apa stok pembukuan itu terpisah nggak atau bersatu juga terpisah kalau untuk bahan baku terpisah kalau untuk yang laporan keuangan ada lagi gitu jadi dua jadi barang yang keluar juga kan ada catatannya gitu jadi memang ada masing-masing iya setiap setiap barang keluar kan dicatat berdasarkan kodenya kan juga ada jadi masih manual ya mbak ya masih manual ya mudah-mudahan kedepannya bisa otomatis ya betul lebih memudahkan kita juga iya bener karena kalau kita lihat sahabat-sahabat ya apalagi yang namanya jaman keberlimpahan ini jaman sekarang itu artinya semua informasi semua aplikasi itu sangat mudah untuk kita dapatkan termasuk juga aplikasi-aplikasi laporan keuangan misalkan di Android atau di Playstore ya kalau misalkan kita lihat aplikasi laporan keuangan itu sangat banyak sekali gitu ya cuma masalahnya meskipun banyak dan meskipun mudah untuk apa kita menggunakannya itu sesuatu juga yang percuma juga kalau misalkan kita tidak paham tentang masyarakat besar iya seperti itu Mbak Iki pernah ada pelatihan-pelatihan mengenai masalah peran keuangan itu pernah ikut pernah saya ikuti seminarnya pernah juga ya berarti sedikit banyak paham ya iya terus untuk itu pelatihan-pelatihan itu dikasih softwarenya juga enggak kalau saya enggak 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 jadi dikasih hardcopy-nya aja dan mudah-mudahan juga buat teman-teman di pemerintahannya Alhamdulillah kalau untuk di Bandung sendiri pemerintah itu sangat konsen sekali dengan penguat melalui perubahan UKM ya Mbak ya banyak sekali program-program dari pemerintah mungkin bisa dimasukkan salah satunya adalah masalah keuangan ya Mbak ya pelatihan keuangan yang lebih detail dan kalau bisa dikasih software gratisnya ya buat ini paling enggak kita mengerti sedikit-sedikit ya seperti apa jadi enggak blank sama sekali gitu tetapi memang kan kalau di akhir seminar kan kita suka dikasih workshop itu seperti lembarin kertas nanti diisi kita maunya ada training apa-training apa bener nggak kayak gitu kan kita selalu seperti itu Mas Tens jadi itulah disitu kesempatan kita kita kepingin dikasih masukan apa tulis aja disitu barangkali nanti kalau peminatnya banyak suatu saat mereka bisa adakan gratis amin insya Allah pada episode kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar laporan keuangan biar teman-teman sahabat-sahabat sebelum kita bahas lebih lanjut kita sehat kita berdua akan kembali setelah yang satu ini terima kasih terima kasih terima kasih